Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel alpha 88 gaming oke di video kali ini teman-teman ya kita akan bongkar yang namanya double car atau dual car ya Bagaimana sih kok orang itu punya kemampuan skill di dual car nya bisa jeder jeder langsung mati gitu ya jadi aku sudah pelajari beberapa jam yang lalu dan aku temui ternyata kuncinya itu ada di beberapa hal ya teman-teman yang pertama yang pertama nih ya yang kalian harus tahu adalah kunci dari dual car itu adalah senjata carnya dulu teman-teman ya kalian harus punya yang namanya car yang ini nah yang ini ya car Ice Blue yaitu nambah damage dua kali nih ya dua kali lipat dah dua lipat atau apalah pokoknya ini ada dua ini teman-teman dan ini yang menjadi kunci pertama jadi gimana sih kalian bisa dapat ini kalian bisa beli aja teman-temannya bisa ke store terus kalian bisa buka kret terus eh Armor ya Armor kalian cari aja di bawah sini eh bukan ini satu lagi bawah lagi-bawah lagi kita cek lagi bawahnya mana udah kelewatan belum-belum ya Nah yang ini ya kalau nggak salah tuh disini eh bukan-bukan mana dia hei lupa bentar nah Ice Blue ya ini dia ini dia teman-teman ya Jadi kalian harus punya ini kalian bisa bisa buka diamond juga nggak apa-apa ini wajib teman-teman ya terus kita cek ya langsung kita masuk ke dalam trainingnya nanti kita langsung cek gimana sih cara penggunaan car yang bisa langsung sekali tembak-sekali tembak itu mati ya teman-temannya nah disini ya kita sudah masuk ke dalam training nanti kita langsung masuk ke sini teman-teman kita akan cobain ya hope kalian boleh praktek eh dimana aja mau mau pakai handphone mau pakai PC mau pakai apa aja teman-temannya bebas semuanya sama temen-temen Ops kita ambil dulu kar ini kenapa dia kita ambil carnya dua Oke sekarang kita kesini dan ini adalah item wajibnya kar biometrik scope ya 12 terus kita pakai silencer layabar biar suaranya ajib-ajib gitu ya terus teman-teman yang satu lagi kita harus pergi ke settingan di settingan ya kalian lihat awm sniping kalian harus pilih yang ini ya hot fire to scope jangan pilih normal ya kalian harus pakai hot fire to scope Oke jadi supaya kita ketika kita pencet tombol triggernya itu dia langsung scope tembak gitu Nah oke sudah punya dua-duanya teman-teman sekarang kita langsung masuk ke arena pertempuran aja ya kita langsung lihat disini karena disini nanti orangnya rame jadi kita akan fokus ke yang tembak-tembakan satu kalinya aja ya Nah oke teman-teman kita sekarang sudah ada di dalam gamenya dan kita akan cobain ya Aduh langsung mati dong karena rame banget ya kita akan langsung cobain lihat ini dari skade musuh hop 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 enggak kena Oke itu dia ada satu tip lagi kalau kalian lihat di gambar ini ya ada gambar smile yang diem di tengah itu ya Oke langsung Oke nice hop Aduh dari belakang dong dibokong dia jalan Oke nice hop Aduh 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 ya 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 abis nih lihat one hit one hit teman-teman ya one hit langsung mantul ya kalian bisa cobain aja di rumah di mode apapun teman-teman ya Ops belakang kita top oke kabur-kabur kabur-kabur itu ya kalian lihat ya Oh ada yang disana tuh tuh mantul ya gimana teman-teman mantep ya satu kali tembaknya langsung mati dan damagenya itu 214 temen-temen ya damagenya selalu 214 Oke lihat ya ya kalau tepat dia langsung 214 kalian lihat itu yang jauh-jauh pun bisa Oke mati sama-sama dong ya gimana teman-teman kalian suka dengan ini temen-temen dengan double car ini atau dual car ini temen-temen kalian bisa wajib punya itu dulu ya wajib punya apa namanya tadi skinnya dulu karena skin itu yang paling paling pengaruh temen-temen Oke enggak kena sip ya gimana keren ya keren ya saya yang cupu pun mendadak jadi seolah-olah GG temen-temen gara-gara ini nice oke oke nice habis peluru kita hai oke habis lagi reload-reload nah itu ya penyakitnya tuh reloadnya lama oke oke nah satu lagi teman-temannya untuk kalian bisa mempermudah dimana sih arah tembakannya nih ya saya kasih saran satu lagi ya mungkin kalian juga udah sering lah ya jadi sarannya ada gimana teman-teman di sini ya kita balik lagi ke target rank kita nanti akan setting teman-teman nah kita masuk ke setting sini ya kita masuk ke setting jadi kita masuk ke costume hat di costume hat kalian lihat di sini saya gunakan smile ini gambar smile ini ditaruh di tengah ya dengan ukuran kecil temen-temen nah gitu ya kecil aja ini apa gunanya supaya kita dapat nah titik yang ini nih ya titik yang ini inilah titik setengahnya temen-temen ya jadi itulah sebenarnya yang menjadi kunci dari kemampuan double car atau dual car itu menjadi ditakuti temennya dia cepet tuh habis nembak dia langsung ganti lagi habis ganti lagi langsung tembak lagi dan begitulah terus-terus temennya jadi kalau kalian bisa kuasai ini dan otomatis kalian pasti GG banget temen-temen tapi masalahnya adalah nyari car di rank itu cukup-cukup sulit ya temen-temen ya yuk kita masuk sekali lagi kita lihat gimana efeknya tadi temen-temen ya kita bisa langsung up kita sudah dapat Oh mana mana ya itu oke 214 214 up-up belakang kita oke ya kalian bisa lihat ya Jadi kalau kalian ngeliat ada orang yang GG pakai dual car nah inilah kuncinya teman-teman aku aku tadi pelajari ya ya hampir satu jam lah ya aku riset riset juga kenapa sih kok bisa double car itu aku coba-coba pakai klik kanan klik kanan selamanya ternyata nggak ngefek ya ternyata ada di skin-nya temen-temen ya skin sama yang anu tadi tuh ya wajib tuh kalau sih nggak tepat udah lompat lah oke ya itulah temen-temen nikmatnya pakai dual car ya kalau kalian suka dengan informasi ini kalian pencet like temen-temen ya nanti kita akan coba gimana di iPad ini juga ya ataupun nanti kita juga mencoba juga di handphone temen-temen gimana sih pengaturannya yang gampang temen-temen ya jadi kayaknya kayak gitu aja informasinya temen-temen gampang banget mati kita udah bisa pastikan musuhnya mati ya tuh ya kita pastikan musuhnya itu mati tuh ya mantap nah kalian lihat smile itu temen-temen ya smile yang ada di ujung itulah yang yang ada di tengah ya itu yang menjadi kunci dari apa bidikan kita ya supaya bidikannya selalu tepat gitu temen-temen Oke nice gimana menarik kan temen-temen ya aku rakin kalian udah paham lah ya dengan ini Oke 500 kena headshot ya Oke kita nggak perlu gini top mati lagi top hampir mati satu lagi Oke siap kalau kita dapat ground yang tinggi gini temen-temen temen-temen ya kita enak banget nembaknya tuh Wow habis seluruh habis seluruh Oke siap gitu aja temen-temen ya informasinya singkat padat dan jelas Oke bagi kalian yang suka dengan video ini like comment dan subscribe ya temen-temen jangan lupa bagikan semua dan kalian pastikan kalian juga ikut CR di channel apa 88 kalau nanti kita ada CR nya CR berhadiah ada diamond ada alok juga Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh